Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait KPK jadi kemarin ada satu pernyataan dari Pak Novel Baswedan bahwa peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 yang mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN ini bagian peleman dari KPK ini menarik teman-teman jadi status pegawai KPK nanti akan dirubah menjadi ASN dan ini menurut Pak Novel Baswedan bagian dari peleman KPK sendiri jadi KPK yang seharusnya memberantas korupsi tetapi ini yang diberantas lembaga KPK itu sendiri ini menarik teman-teman yang disampaikan Pak Novel Baswedan nah kalau kita tarik ke belakang teman-teman KPK di jaman Pak SBY ini cukup dominan cukup kuat karena KPK ini bisa menangkap siapapun orang yang melakukan tindakan korupsi walaupun orang itu dekat dengan lingkaran istana bayangkan saja ada Andi Malarangeng kemudian ada Anas Urbaningrum dan beberapa pejabat dari Partai Demokrat yang ini dicokok oleh KPK ini artinya bahwa KPK ini independen KPK ini punya gerak yang cukup bebas memberantas korupsi walaupun itu di sekitar istana ini luar biasa KPK di jamannya Pak SBY kenapa saya katakan seperti itu teman-teman karena kemarin saya pernah membahas pernyataan IBAS yang mengatakan bahwa ekonomi di jaman Pak SBY ini mengalami kenaikan meroket dan bisa menyentuh 6% jadi angka yang cukup luar biasa ketika ekonomi kita meningkat maka angka pengangguran ini bisa menurun kemiskinan bisa menurun devisa negara naik dan utang luar negeri turun itu efek dari meroketnya ekonomi di jaman Pak SBY tetapi teman-teman di kolom komentar itu ada yang mengatakan bahwa di jaman Pak SBY kan korupsi luar biasa banyaknya ada hambalang yang dikorupsi ada wisma atlet yang dikorupsi nah justru ketika KPK di jaman Pak SBY itu bisa menangkap orang-orang yang melakukan korupsi bahkan di lingkaran istana sendiri itu menunjukkan bahwa KPK itu kuat jadi KPK punya kekuatan untuk menangkap orang-orang yang melakukan korupsi walaupun itu di sekitar istana teman-teman bahkan kemarin ada Andi Malarangeng Sultan Batugana kemudian ada lagi Anas Urbaningrum orang yang dekat dengan Pak SBY di Partai Demokrat ini bisa ditangkap oleh KPK itu artinya bahwa KPK punya kekuatan jadi inilah bentuk independensi dari KPK itu sendiri yang diberi kelonggaran keluasan untuk melakukan kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia jadi saya melihat Pak SBY terbuka tentang hal ini jadi siapapun yang melakukan korupsi ini ditangkap nah banyaknya korupsi yang ditangkap KPK itu tidak menunjukkan bahwa di era pemerintahan Pak SBY ini banyak korupsinya ini tidak begitu jadi kalau sebuah pemerintahan misalkan sekarang ini KPK jarang menangkap orang artinya tidak berarti di sebuah pemerintahan itu tidak banyak korupsinya ini satu pertanyaan yang cukup besar kenapa tidak bisa menangkap orang-orang yang melakukan tindakan korupsi contoh seperti Harun Masiku yang sampai hari ini belum bisa ditangkap siapa Harun Masiku dia adalah kader dari BDIB ini sudah jelas sulit ditangkap sampai sekarang beda zamannya dengan Pak Abraham Samad kemudian Bambang Wujuyanto ketika ada korupsi yang melakukan itu orang dalam pemerintahan maka ini bisa ditangkap saya yakin ketika KPK-nya Pak Abraham Samad Bambang Wujuyanto Harun Masiku itu bisa ditangkap dengan mudah itu menurut pemerintahan saya nah teman-teman terkait apa yang saya sampaikan ini ada artikel yang cukup menarik mengenai apa yang disampaikan Pak Anovel bahwa perubahan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN ini adalah bagian pelemahan KPK kita lihat beritanya teman-teman ini saya baca dari CNN Indonesia teman-teman Novel Baswedan mengatakan terlihat jelas Presiden Jokowi lemahkan KPK wow menarik teman-teman dan ini berani seorang KPK yang pemberani ini adalah Pak Novel Baswedan cukup kritis menyikapi semua keadaan yang dialami oleh KPK mulai dulu ada dewas KPK jadi kalau KPK itu mau melakukan pengledan mau melakukan deteksi atau istilahnya penyadapan ini harus izin ke dewas KPK ini kemarin juga dikritisi oleh Pak Novel Baswedan juga para mahasiswa waktu itu melakukan aksi demo supaya Pak Presiden Jokowi membatalkan aturan terkait dewas KPK ini tetapi nyatanya semua masih terus berjalan luar biasa teman-teman Pak Novel Baswedan ini walaupun kemarin dia mendapatkan tindakan yang membuat matanya itu putah tetapi semangat kerja Pak Novel Baswedan tetap luar biasa itu Pak Novel Baswedan kita baca teman-teman beritanya penyidik KPK Novel Baswedan menilai bahwa peraturan pemerintah PP no.41 tahun 2020 tentang alih status pegawai merupakan tahap akhir peleman KPK itu adalah tahap akhir peleman KPK kali ini masalah independensi pegawainya terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap peleman yang dimaksud kata Novel Baswedan kepada wartawan pada hari Minggu 9 Agustus 2020 jadi alih status pegawai yang dulu ini bukan ASN teman-teman pegawai KPK itu sekarang mau dialihkan menjadi ASN itu artinya bahwa KPK itu benar-benar menjadi bagian eksekutif jadi memang bagian eksekutif karena sudah tidak independen kalau dulu memang KPK itu independen sebuah lembaga komisi pemberantasan korupsi yang cukup luar biasa kemudian teman-teman kita teruskan novel menuturkan keberadaan PP itu merupakan rangkaian dari revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK di undang-undang KPK yang baru diatur bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana ini maksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara jadi kalau sudah menjadi ASN tentu harus mengikuti aturan ASN jadi tidak bisa mengikuti aturan yang kemarin sesuai dengan aturan di KPK jadi karena ASN maka harus mengikuti aturan dari pemerintah ini yang menjadi bagian peleman KPK menurut Pak Pak Novel Baswedan menurut penyidik senior komisi anti rasuah ini implikasi dari aturan itu adalah lembaga pemberantasan korupsi yang diberantas bukan korupsinya ironi tandasnya jadi KPK yang tugasnya pemberantas korupsi tapi kali ini menurut Pak Novel KPK yang diberantas artinya kekuatannya ini sudah mulai diperadili sehingga tidak full power seperti KPK di jaman Pak SB Pak Abdurrahman Wahid ini KPK cukup kuat pada waktu itu itu teman-teman pernyataan dari Pak Novel Baswedan untuk bisa memberantas korupsi secara optimal tanpa Novel diperlukan lembaga anti korupsi yang independen ia berujar hal itu sebagaimana termaktub dalam United Nations Convention Again Corruption atau UNCAC dan The Jakarta prinsipal yang telah diratifikasi oleh Indonesia jadi KPK ini perlu lembaga yang independen independen artinya bukan bagian dari eksekutif jadi misalkan pegawai KPK tentu bukan dari ASN kalau ingin independen jadi karena yang diberantas nanti adalah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan maka diperlukan orang-orang yang bukan bagian dari pemerintahan itu namanya independen kemudian kita teruskan teman-teman namun status independen itu justru diubah dalam undang-undang KPK baru yang juga menyebut KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif jadi undang-undang baru itu artinya secara tidak langsung bahwa KPK ini bagian dari eksekutif karena tidak independen ke pegawai KPK ini menjadi pegawai negeri atau ASN lembaga anti-korupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat pelindungan negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi ujar novel memang itu benar teman-teman kalau lembaga itu ingin independen tentu pegawainya harus yang independen bukan bagian dari pemerintah jadi ini akan lebih independen lebih mudah KPK untuk bergerak tetapi kalau ASN ini kan harus mengikuti aturan ASN juga kemudian kita teruskan teman-teman sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalian pegawai KPK menjadi pegawai ASN aturan tersebut ditekan Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yaitu 27 Juli 2020 jadi ini sudah harus dilaksanakan teman-teman mulai 27 Juli 2020 pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN demikian bunyi pasal 1 ayat 7 PP tersebut sebagaimana diakses pada situs JDIH Sekretariat Negara pada minggu 9 Agustus 2020 intinya teman-teman memang KPK ini sudah tidak independen karena KPK di bawah pemerintah menjadi eksekutif kalau kita lihat ketua KPK seorang polisi polisi aktif dan pegawainya nanti juga menjadi pegawai negeri jadi memang ini adalah bagian eksekutif dan memang kita bisa bedakan KPK di jamannya Pak Abraham Samad kemudian Bambang Wijo Yanto ini yang cukup kuat jadi untuk menangkap pejabat negara setingkat menteri itu mudah bagi Bambang Wijo Yanto karena memang kekuatan memang full power KPK di jamannya tetapi kalau sekarang menjadi eksekutif atau bagian eksekutif tentu akan sulit gerak dari KPK itu sendiri bahkan untuk melakukan penyadapan pengledaan itu harus seizin dewas KPK itu teman-teman pembahasan kali ini tentang independensi KPK yang disoroti oleh Pak Novel Baswedan artinya KPK yang kerjanya ini memberantas korupsi tetapi sekarang KPK diberantas lembaganya bukan korupsinya ini luar biasa pernyataan dari Pak Novel Baswedan yang masih juga vokal untuk menyuarakan terkait KPK itu sendiri nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati